Intro Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velek terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan HSR Wheel Kali ini gue sama Mas Aldi lagi ada di Honda Union Serpong nih guys Lagi ngapain? Kita masih pantau-pantau Honda City Hatchback di bengkel Honda nih guys Wah, Mas Aldi lagi sama ayahnya Mas Niko Nah disitu lagi ngobrol-ngobrol juga Dia ingin masuk ke dalam, nah gue ingin ngeliat mobil Honda City nih Kondisinya seperti apa ditinggal di Honda Oke stay tune terus, jangan di skip-skip Oke guys, nah kita lagi di Honda Union Serpong Ini kita lagi ingin ngeliat City nih atau Cici Nah Mas Aldi lagi di ruangan overall Itu lagi ngeliat mesinnya si Honda City Nah ini City disini nih, ayo kita lihat Kangen juga, udah seminggu gue nggak kesini Nah ini City nih, ya udah bedep bu Wah ini lebih tinggi berarti mesinnya kosong nih guys Wah ini mesinnya kosong, kita lihat Di sini ya, boleh nggak sih? Boleh lah ya Masih buka dulu nggak sih? Nggak Tuh Mesinnya udah kosong, udah nggak ada mesin Tuh udah nggak mesin, nah mesin overall di dalam Jangan di skip-skip Mas Aldi lagi di ruangan overall Liatin juga nanti kesana Selamat Gias 2022 HSR Wheel dan Acelera kita bakal ikutan Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian Kalian bisa menangin 20 set vela HSR Wheel Dan 40 piece ban dari Acelera Radial Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Acelera Tire Di Play Store dan di App Store Nah, abis itu kalian tinggal sign up Dan nanti bakal tampilannya seperti ini Ya, kalau sudah ada seperti ini Kalian tinggal ikut undian Gias 2022 Nah disini sudah ada, tinggal di redem saja Nah, nanti kan tinggal datang ke boot Dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di boot HSR dan Acelera Gue tunggu ya Nah, jadi sekarang kita sudah di bongkar Nah, ini habis dibongkar semuanya ya Pak? Nah, ini bagaimana Pak? Anam saya seperti ini pak? Kalau sekarang kita lebih bongkar Kita juga sudah dalam estimasi sebenarnya jadi ada yang kita buat ada yang bisa diganti ini adalah yang notabendnya bukan test moving ya kemungkinan akan waktu nya akan lama karena kerenin apm dan nanti juga butuh waktu untuk pemotor di kolda untuk katreksinya di koldanya di koldanya sebulan di koldanya di koldanya tadi kalau nanti mau di koldanya tadi baru kita kolder jadi tetap kekubungnya oke dulu betul, jadi setelahpun nanti kita dapatkan kekubungan semuanya kita dapatkan kekubungan kita dapatkan kekubungan oke jadi untuk pengalaman juga kalau misal temen-temen ada pendala dengan apa namanya gipul mesinnya nih bagian bawahnya ya Pak itu prokosinya bisa langsung kekubungan juga tutup di terbitkan lagi prokosinya dengan orang yang sama tapi emang prosesnya agak panjang nih panjang karena ini atas nama PT ya atas nama PT kita buat terapaksan mesin di tengah-tengah dari PT nanti nanti apalagi pengalaman kekubungan sendiri jadi kalau atas nama PT lebih cepat ya Pak? sebenarnya kalau peribadi itu sebenarnya siapa saja cuman ya kalau PT itu kan ada penang jawab PT nya kalau nama siapa dan pikiran di PT itu siapa sebenarnya harus saja buat teman-teman siap nah ini kira-kira estimasi berapa lama lagi nih Pak? mesin saya bisa burut mungkin bisa ditemu terlalu sebenarnya estimasinya cukup lama saya beneran kemarin juga pas mobil ini datang saya bisa otomatis 3 bulan cukup lama sebenarnya kalau memang bisa jadi barangnya cepat dari folder yang juga cepat datang ya ini tidak pernah akan cepat nah karena kita barangnya pun di HP itu yang nggak ada kalau barangnya nggak ada kita order dan tak buat segerap jadi nanti mobil ini boleh kesehatan kembali oke itu yang masih berapa lama nih Pak? kurang lebih 3 bulan 3 bulan ya? kemuransi bisa dikecepat oke jadi kita tinggal progress aja nanti sekalian kita mau mengurus dulu untuk urusan kepoldernya seperti apa oke thank you nah sekarang gue udah selesai tadi juga udah ngobrol besok tinggal kita lengkapin aja dokumennya awas sendoknya ketinggalan lawak nih orang ya tadi juga udah ketemu sama Om Teddy papinya Niko sekali lagi terimakasih Om Teddy udah ibarat apa ya bertangg jawab sampai sejauh ini mudah-mudahan sampai kedepannya juga nggak ada masalah tenang aja gue akan terus bikin videonya update-nya part by part jadi temen-temen juga bisa lihat dan gue juga jadi dapet pelajaran baru nih kalo misalnya mobil baru jebol segala macem nomor rangka nomor mesin blok mesin itu kan pasti berubah nah kalo nggak mau berubah kalian bisa ngurusnya langsung ke dealer-dealer dekat aja ya oke segini dulu video gue kali ini gue di Resnodiri jangan lupa ingat-ingat HSN Assalamualaikum